Hai Armi, selamat datang di Ina Armi TV. Kedua kali ini gue bakal share informasi mengenai lucunya reaksi Vee saat coba minum vodka. Vee tidak begitu jago minum-minum, namun baru-baru ini ia mencoba minum vodka untuk pertama kalinya dan membagikan reaksinya pada penggemar. Setelah bekerja tanpa henti, BTS akhirnya diberi waktu istirahat. Hype mengumumkan bahwa para member akan memiliki liburan panjang setelah konser mereka di Amerika hingga akhir tahun. Meski sedang liburan, BTS memastikan untuk tetap berhubungan dengan Armi dengan membuat akun Instagram pribadi, para member telah membagikan apa yang telah mereka lakukan selama liburan mereka. Satu member yang suka berbagi kabar dengan penggemar di Instagram dan Weverse adalah Vee. Setelah kembali ke Korea Selatan, Vee mengungkapkan bahwa ia sempat berlibur ke Hawaii dan berterima kasih kepada Armi karena telah menghormatinya. Vee rajin membagikan beberapa gambar dan video selama liburannya. Pemilik nama Kim Tae yang itu tampak seperti menjalani kehidupan terbaiknya selama liburan. Beberapa diantaranya termasuk momen di mana Vee menyanyikan beberapa lagu klasik sambil menyetir mobil yang terlihat sangat bagus. Ia juga sempat nongkrong dan bahkan bersenang-senang dengan J-Hope. Namun sebuah video yang dipasting di story Vee pada 13 Desember menarik perhatian penggemar. Dalam video, Vee berada di area pantai mengenakan kemeja bunga musim panas dan kalung bunga tradisional Hawaii yang dikenal sebagai Lay. Vee menjelaskan bahwa video tersebut berasal dari pertama kali ia mencoba minuman beralkohol vodka. Reaksinya setelah mencoba seteguk tidak begitu menjelaskan bagaimana perasaannya tentang minuman itu. Namun Vee memberikan keterangan dengan caption, aku minum seteguk dan memberikannya kepada ayahku, rasanya pahit, pokoknya pahit sekali. Banyak penggemar yang mengaku gemas dengan reaksinya, usai coba-coba minum vodka. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!